100 like setiap video. Penting untuk algoritm dan kebahagiaan admin. Buka video, tekan like. Lepas tu nak tengok video lain, suka hati anda. Siapa penyerang import dari Serie A, JDT ambil untuk musim 2022? TMJ beri bayangan. Penyerang yang pernah bermain di Serie A, akan sertai JDT. TMJ katakan, saya sukakan Serie A, dan juga tambah akan bawa seorang lagi penyerang, untuk bergandingan dengan Bergson da Silva musim 2022. Tidak pelik kerana JDT telah beberapa kali, ambil pemain dari Liga Itali. Antaranya ialah Luciano Figueroa dari Genoa, Simone Del Nero dari Lazio, dan Mauricio dos Santos juga dari Lazio. Antara yang dikaitkan adalah Iago Falque. Falque telah menjadi ejen bebas sejak 31 August 2021. Dia pernah bermain di klub besar Eropa. Seperti Roma Tottenham Hotspur dan Torino. Falque boleh bermain di bahagian sayap dan second striker. Dengan Gonzalo Cabrera telah tinggalkan JDT, Iago Falque adalah pengganti terbaik untuk hadapi musim 2022. Tetapi Marco Negeri telah nafikan Iago Falque ke JDT. Menurut Zulhilmi Zainal Azam, bekas penyerang Sheffield Wednesday dan Udinese. Fernando Forestieri dikaitkan dengan perpindahan ke JDT. Forestieri baru saja tamat kontrak, dengan Udinese Salcio pada 30 Desember 2021. Pada musim terakhir dengan Udinese. Forestieri jaring 2 gol dan cipta 1 asis dalam 4 penampilan. Boleh bermain second striker dan sayap. Dia sangat sesuai jika bergandingan dengan berkesan. Dalam perkembangan lain, TMJ telah nafikan seorang lagi pemain Sepanyol. Yang suka hati dikaitkan oleh peminat yang palatau. Playmaker dari Sepanyol, Jota Peleteiro dikaitkan dengan JDT. Seorang pemain tengah menyerang, Jota adalah ejen bebas. Selepas tinggalkan ke Laplaliga Deportivo Alaves. Tetapi TMJ sendiri telah katakan, Jota Peleteiro tidak akan sertai JDT. Di Instagram, TMJ telah katakan salah. Apabila ditanya berkenaan Jota ke JDT. Dalam perkembangan lain juga, penyerang naturalisasi Filipina, yang berasal dari Sepanyol. Di Envenido Maranon ada dikatakan akan sertai JDT. Bekas penyerang United City itu sah menjadi ejen bebas. Maranon berkongsi kasut emas di IFF 2020 dengan tiga pemain. Canatip Songkrasin, Terasil Dangda, dan Messi Dungun Safawi Rashid. Envenido beri petunjuk akan sertai kelab terhebat di Asia. Jika diperhatikan pada pencapaian semasa. Semestinya JDT kelab terbesar bukan kelab di sa'alam. Telah pun berumur 35 tahun, JDT ambil Maranon dilihat agak pelik. Kerana selalunya JDT akan belanja untuk strategi masa panjang. TMJ juga telah beri petunjuk ambil pemain campuran Sepanyol dan Filipina. Antara yang hampir sah ialah bekas Kapten Terengganu Carly Demurga. Jika diperhatikan pada usia Maranon dan Demurga. Mereka dilihat akan bermain di Liga Perdana dengan JDT 2.